Gula Gula adalah pelengkap makanan dan minuman yang tidak bisa lepas dari keseharian kita. Ada berbagai jenis gula yang beredar di pasaran, diantaranya adalah gula batu dan gula pasir. Di balik fungsinya yang sama yaitu sebagai pemanis, gula batu digadang-gadang lebih menyehatkan daripada gula pasir. Rasa gula batu yang cenderung tidak terlalu manis membuatnya dinilai lebih baik bagi kesehatan. Apakah anggapan tersebut benar adanya? Sebenarnya enggak ya, karena kalau dari sisi kandungan gizi sebenarnya kan itu sukrus dan bagian dari karbohidrat. Dan karbohidratnya itu kan itu relatif kandungannya sama ya. Dalam 100 gram gula batu atau gula pasir sekitar 99 gram, itu mayoritas adalah karbohidrat. Enggak ada lemak, enggak ada protein ya. Kalaupun ada air menyertai pasti di dalamnya. Indeks ilikemiknya sama-sama 65 dari kajian-kajian yang saya peroleh. Kemudian satu lagi barangkali juga citarasa manis ya, sama-sama manis tapi bedalah. Kalau gula batu enggak semanis gula pasir. Nah itu aja barangkali bedanya. Gula batu atau gula kristal adalah gula bertekstur keras yang dibuat melalui proses kristalisasi larutan gula. Kristalisasi adalah proses merubah wujud zat dari cair menjadi padan. Proses kristalisasi hanya mengubah bentuk gula, sedangkan kandungan gizinya relatif tidak berubah. Baik gula batu maupun gula pasir sama-sama terbuat dari sukrosa. Yang membedakan gula batu mengandung lebih banyak air daripada gula pasir. Itulah mengapa rasanya tidak terlalu manis. Ya baik gula batu maupun gula pasir yang penting dijaga itu jangan berlebihan ya. Setiap harinya kalau lembaga kesehatan dunia termasuk kementerian kesehatan dari berbagai kajian review. Menunjukkan bahwa tidak dianjurkan lebih dari 50 gram sehari bagi remaja dan dewasa. Kalau anak-anak tentu lebih kecil lagi ya. Ya dari berbagai asal bukan hanya gula yang tampak itu ya. Karena seringkali kita juga mengonsumsi makanan manis tadi tidak tampak. Makan cake, makan biskuit, makan kue, bahkan minum. Kita minum minuman manis gulanya tidak tampak tapi dirasakan ada. Karena banyak pelitian juga menunjukkan risiko ya. Kalau kita mengkonsumsi banyak gula, meningkatkan gula darah kita, akhirnya nanti insulin kita jadi tidak sensitif. Terjadi penumpukan gula darah lama-lama ya dengan berbagai lifestyle yang tidak baik. Maka bisa menyebabkan diabetes melitus atau kencing manis ya tipe 2. Dan kalau sudah gula tinggi dan diabetes itu pintu gerbang untuk berbagai penyakit yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa gula batu tidak lebih sehat daripada gula pasir ya Sobat IPB. Konsumsi gula batu maupun gula pasir terutama dalam jumlah besar sama-sama dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Sehingga wajib bagi Sobat IPB untuk memperhatikan banyaknya gula yang dikonsumsi tiap harinya. Jangan sampai konsumsinya melebihi batas asupan harian yang dianjurkan.